Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang Piala Dunia U20 tahun 2023. Rencananya ajang sepak bola bergensi ini bakal dihelat pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Piala Dunia U20 merupakan putaran final khusus bagi tim nasional sepak bola dengan para pemain berusia maksimal 20 tahun. Melalui turnamen ini lahir anak-anak muda ajaib atau wonderkid yang kemudian diharapkan bisa menjelmas sebagai superstar di lapangan hijau. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menyisihkan kandidat-kandidat lainnya seperti Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Brazil, Peru, Myanmar dan juga musuh bukti Indonesia Thailand. Pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-77 FIFA mengumumkan lambang resmi Piala Dunia U20. Kita akan lihat dulu lambang resminya ini, ini lambang tersebut didominasi warna merah, putih, biru, kuning, emas dan ungu yang membentuk trofi Piala Dunia U20. Dikutip dari situs resmi FIFA, lambang tersebut terinspirasi warna bendera Indonesia. Warna emasnya ini menunjukkan kekayaan alam di perut Indonesia dan warna biru yang seperti aliran air mencerminkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut serta cermin dari warna pada batik. Kemudian ada warna kuning melambangkan energi para pemain dan juga penonton untuk meramaikan event ini. Artinya kita bisa datang ke stadion untuk menyaksikan ya. Terakhir adalah warna ungu pada tulisan U20 World Cup Indonesia 2023 yang menunjukkan unsur alfabet Sansekerta warisan budaya Nusantara di masa lampau. Sebagai tuan rumah Indonesia sudah mengajukan 6 stadion di 6 kota untuk menggelar pertandingan dan telah disetujui oleh FIFA. Kita akan lihat ya, kita akan jalan-jalan ke stadion-stadionnya. Ada 6 ini, yang pertama tentu saja ini dia Stadion Megah yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion ini merupakan salah satu stadion terbesar dan tertua di Jakarta dan Indonesia. Stadion ini juga menjadi landmark ikonik kompleks olahraga Gelora Bung Karno. Setelah direnovasi besar-besaran Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk gelaran ASEAN Games ke-18 di Jakarta 2018. Kini kita bisa lihat ya, Stadion Utama GBK menjadi stadion yang paling terang di dunia dengan total tingkat pencahayaan paling terang 3.500 lux. Ini menjadikan Stadion GBK menjadi salah satu stadion dengan pencahayaan terbaik di dunia. Lapangan rumputnya, ini Stadion GBK juga dilengkapi dengan rumput alam kualitas terbaik jenis Zoizia Matrela. Rumput alam standar internasional untuk lapangan sepak bola terbaik. Kalau soal kapasitas, Stadion Utama Gelora Bung Karno saat ini kurang lebih 78.000 kursi. Jenis kursi tunggal flip up ya, ini sistem kursi tinggal atau kursi tunggal dipilih agar sesuai dengan standar keamanan FIFA yang mengharuskan evakuasi stadion dalam waktu 15 menit jika terjadi keadaan darurat. Berikutnya kita akan geser, 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 geser sedikit. Ini kita geser ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. PSSI menunjuk Stadion Sijalak Harupat sebagai salah satu dari enam venue yang akan digunakan dalam putaran final Piala Dunia U20 2023. Setelah ditetapkan sebagai salah satu venue Piala Dunia, Stadion Sijalak Harupat juga telah berselek. Ini dia ya, stadion berkapasitas 27.000 penonton ini menambah kapasitas lampu dari 2.000 lux menjadi 2.500 lux. Stadion ini menjadi kandang persikap Kabupaten Bandung tetapi juga sering dipakai oleh versi Bandung yang berlagak di Liga 1. Selanjutnya kita geser, oke geser lagi kita keluar provinsi. Ada Stadion Manahan yang terletak di Kota Solo, Jawa Tengah. Stadion ini memiliki kapasitas penonton sebanyak 25.000 dengan model bangku yang sama yakni single seat yang digunakan di setiap sisi tribunnya. Renovasi Stadion Manahan oleh pemerintah Kota Solo menelan anggaran lebih dari 300 miliar rupiah. Penerangan stadion ini pun telah mengantongi standar FIFA dengan kekuatan penerangan 1.500 lux di seluruh area stadion. Oke, kita dari Solo ayo 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 kita geser ke Surabaya, tepatnya ke Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion ini menjadi kandang klub kebanggaan kota pahlawan Persabaya Surabaya menggantikan Stadion Gelora 10 November. Pada awal dibuka kapasitas Stadion Gelora Bung Tomo berjumlah 55.000 penonton. Namun jumlahnya menyusut setelah mendapat renovasi menjadi sekitar 47.000 penonton ya karena sudah dibikin single seat. Berikutnya, stadion yang akan menggelar pertandingan Piala Dunia U20 yakni adalah kita menyeberang ke luar pulau kalau ada di Jakarta yaitu Stadion Kapten Iwayandipte. Stadion ini berlokasi di Desa Blah Batuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Stadion berkapasitas 25.000 penonton ini menjadi kandang tim Liga 1 Bali United. Stadion Iwayandipte memiliki beragam fasilitas berstandar internasional. Lampu sorot yang berada di stadion tersebut berukuran 1.200 luk sesuai standar dari AFC. Kemudian kita traveling lagi keluar pulau. Ini terakhir ada Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan. Stadion ini resmi dibuka pada Januari 2004. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring sudah beberapa kali ya mengalami renovasi. Salah satunya saat event besar ASEAN Games 2018. Soal kapasitas, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring mencapai 45.000 penonton. Stadion ini menjadi kandang dari klub Sriwijaya FC. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya akan tampil di putaran final Piala Dunia U20. Timnas Indonesia berhak tampil di Piala Dunia karena berstatus sebagai tuan rumah. Lalu bagaimana peluang Timnas Indonesia U20 nanti akankah Indonesia bisa meraih hasil positif di gelaran sepak bola paling akbar di dunia? Lalu siapa saja pemain yang akan menjadi andalan pelatih Timnas Sintayong? Kita akan lihat yang pertama. Oke 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 yang pertama adalah ya ini dia ada Marcelino Ferdinand yang kemarin juga bermain ya. Ini Marcelino masih akan menjadi nyawa permainan Timnas Indonesia U20 di putaran final Piala Dunia U20. Gelandang muda Persebaya Surabaya ini merupakan gelandang tengah yang andal saat membantu serangan hingga menyeimbangkan lini tengah. Kreativitas Marcelino juga menjadi salah satu pilar Timnas Senior bahkan menjadi kunci dalam membangun alur serangan Timnas U20. Selanjutnya tidak hanya Marcelino yang berjaya ada juga penyerang Hoki Caraka. Ini profilnya benar-benar menarik ya. Di bawah Aswan Sintayong pemain 18 tahun itu menjelma menjadi penyerang yang punya ketajaman. Hoki juga pernah memperkuat Garoda Select. Hoki adalah tipikal pemain komplit. Hoki punya ketajaman dengan tembakan akurat hingga tandukan mematikan. Hoki kamu janji harus cetak gol. Oke. Hingga kini sebanyak 20 pergelaran Piala Dunia U20 telah digelar. Dari total tersebut Timnas Argentina sejauh ini menjadi yang terbaik dengan total perolehan 6 gelar juara Piala Dunia U20. Tim Tenggo berhasil meraih gelar juara Piala Dunia U20 pertamanya pada tahun 1979. Sempat kalah di final dari Timnas Brazil pada Piala Dunia U20 tahun 1983 dan tidak masuk ke dalam 3 besar dalam 6 tahun Argentina. Akhirnya berhasil kembali merebut trofi Piala Dunia pada 1995 dan tahun 1997. Ini berlanjut di tahun ke-2000an yakni pada 2001, 2005 dan juga 2007. Setelah Argentina ada Brazil yang berhasil meraih 5 gelar juara. Tim Samba berhasil meraihnya pada tahun 1983, 1985, 1993, 2003 dan 2011. Dan di urutan ketiga ada Portugal, ini tidak terlewat ya, yang meraih juara pada Piala Dunia U20 tahun 1989 dan 1991. Itu tadi fakta-fakta terkait dengan Piala Dunia U20 tahun 2023 yang akan digelar di Indonesia. Ada 6 kota Anda bisa menyaksikan baik di rumah maupun di stadion. Dan kita nanti akan lihat seperti apa kiprah dari pemain-pemain U20 Indonesia menghadapi tim-tim besar, tim-tim yang lahir dari negara sepak bola modern. Terima kasih telah menonton!